Halo guys, bertemu kembali bersama kami di channel Elie Serebangun Kali ini bersama Kepodang Sumbawa Ya sudah selesai mandi guys di keramba Saatnya kita buka Kerambanya biar masuk Ya udah masuk ke kandang Inilah Salah satu perawatan yang kami lakukan setiap harinya Yaitu di pagi hari Kami memandikan Di keramba Dan sudah dipersiapkan Sangkarnya sudah dibersihkan semuanya Sangkar sudah bersih Minuman sudah disajikan Makanan sudah disajikan Buah disajikan Hari ini Keposunci buah untuk Kepodang Yaitu Upaya Upaya manis Iya guys Jadi perawatan untuk Kepodang ini Pagi-pagi Dibuka kerodong Jam 5 pagi Terus Di embun-embunkan Sekitar jam setengah 7 Atau jam 7 pagi Sudah boleh Boleh dimandikan Di keramba Boleh disemprot Terus Sudah selesai mandi Masukkan lagi ke kandang Baru Dijemur Kita boleh siapin Makanan Yang sudah dipersiapkan Dalam kandang Yaitu Papaya Atau Pisang kepok Jadi lama-kelamaan guys Kepodang ini Bakal jinak Dan senang Dengan kita Makanan Tambahan yang kami kasih Yaitu Pur Top Song Mini Yang kecil Itu nanti kami Tinggukin Dia yang kecil Dia Ini dia guys Kami Fotohin Top Song Mini Pelet Ini makanan ini Sangat disukai Oleh Kepodang Terus Di samping itu Kita juga Bisa kasih Jangkrik Jangkrik Juga disukai Oleh Kita kasih Jangkrik Iya Dia sangat suka Jangkrik Inilah tahap Perawatan Atau Pemeliharaan Daripada Kepodang Biar Pertemuhnya Bagus Bulunya Bagus Suaranya Merdu Dan Jinak Dan Jadi gator Warnanya Bagus Suaranya Merdu Itulah Kelebihan Daripada Kepodang Emas Ini guys Makanya Kami Rawat Kami Pelihara Dia Awalnya Burung Ini Sangat Gerabak Tapi Sekarang Sudah Mulai Jinak Dan Suaranya Sudah Bagus Merdu Kecenderungan Bersuara Kircawanya Di Siang Hari Kita Jemur Cukup Setengah Jam Sampai Satu Jam Jangan Jangan Melebihi Jam Sembilan Siang Guys Masuk Kami Jam Sembilan Pagi Kita Cukup Jemur Dan Di Angin Anginkan Kembali Kalau Memang Mau Ditempatkan Digantangkan Di tempat Yang Tentu Boleh Atau Dikrodong Kembali Tidak Terlalu Lama Sebenarnya Memelihara Kepodang Ini Untuk Bisa Cepat Gacor Tinggal Pakannya Yang Cukup Khususnya Buah Papaya Dan Pisang Kepok Cukup Satu Sehari Dan pagi-pagi Jam Lima Boleh Diembun Embunkan Sekitar Jam Setengah Tujuh Atau Jam Tujuh Pagi Boleh Dimandikan Di keramba Atau Disemprot Biar Cepat Jinak Setelah Dimandikan Boleh Dibersihin Kandangnya Airnya Diganti Makanannya Diganti Pakannya Makanan Untuk Kurnya Itu Top Song Mini Untuk Buahnya Pepaya Dan Pisang Kepok Lalu Dijemur Sekitar Setengah Sampai Satu Jam Sebelum Jam Sembilan Pagi Setelah Penjemuran Boleh Dianginkan Kembali Di tempat Yang teduh Boleh Dikrodong Sampai Jam Tiga Atau Jam Empat Sore Bila Memungkinkan Anda Boleh Mandikan Kembali Di Sore Hari Di Angin Anginkan Dan Dikasih Lagi Jangkrik Sekitar Lima Atau Enam Ekor Pagi Juga Seperti Itu Boleh Juga Kadang Kadang Dikasih Ulat Hongkong Dua Atau Tiga Ekor Untuk Staminanya Cukup Bagus Itu Aja Yang Kami Lakukan Terhadap Kepodang Yang Kami Pelihara Guys Ini Pengalaman Yang Kami Lakukan Dan Kepodang Ini Sudah Cukup Dinak Bila Dikasih Jangkrik Langsung Nyambar Dan Suaranya Cukup Merdu Itu Biasanya Di Siang Hari Dia Bunyi Ada Yang Bertanya Kemarin Apa Membedakan Jantan Apa Betina Sebenarnya Di Cina Dia Lebih Tebal Lebih Banyak Tapi Kalau Yang Jantan Irisannya Semakin Tipis Atau Lebih Pendek Lebih Kecil Itu Yang Membedakan Kalau Jadi Jenis Suara Sama Sama Merdu Sama Sama Bagus Hanya Memang Asal Usul Kepodang Ini Bermacam Macam Hanya Ini Berasal Dari Sumbawa Menur Informasinya Guys Anda Boleh Coba Memelihara Burung Ini Cukup Mengasihkan Memeliharanya Tidak Terlalu Susah Merawatnya Tidak Terlalu Susah Dan Apa Yang Sudah Kami Lakukan Cukup Mengasihkan Cukup Menyenangkan Burungnya Tidak Terlalu Mahal Warnanya Cukup Megah Cakep Harganya Harganya Murah Apalagi Dipelihara Beberapa Ekor Mungkin Lebih Seru Lebih Gesit Demikian Guys Kebersamaan Kami Dengan Kepodang Ikuti Terus Channel Kami Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Belum Dan Like Dan Share Tada Tadah Tadah Tadah